Pemerintah Kabupaten Tabalong menargetkan pendapatan asli daerah tahun 2018 dari sektor pajak, bumi, dan bangunan pedesaan dan perkotaan sebesar 4 miliar rupiah. Hingga minggu kedua bulan September, realisasi PBB-PP ini mencapai 51,83 persen atau sekitar 2 miliar lebih. Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Tabalong, Erwan Mardani, optimis target PAD tahun ini dari sektor PBB-P2 dapat terrealisasi. Salah satu upayanya dengan mencanangkan bulan panutan PBB-P2 bagi ASN, TNI, dan Polri pada Senin 17 September lalu di halaman pendopo bersinar. Pencanangan ini diharapkan dapat meningkatkan partisipasi dan kesadaran masyarakat. Selain itu, BPPRD Tabalong juga akan memudahkan layanan pembayaran pajak, mengerahkan dua unit mobil layanan pembayaran yang akan masuk ke wilayah pedesaan. Pelayanan mobil pajak ini akan diterapkan bulan Oktober mendatang. Upaya kami juga untuk mendekarkan layanan kepada masyarakat, mulai bulan, awal bulan Oktober nanti, kami akan meluncurkan mobil layanan pajak, bumi, dan bangunan PBB-P2 ke desa dan kejamatan. Ini kan upaya-upaya kita untuk mendekarkan layanan ini kepada masyarakat. Nah, jadi masyarakat tidak ada alasan lagi untuk dibayar. Nah, nanti akan kita bagi zona ya. Jadi, pada hari-hari pasar, bapaknya akan kita kerahkan mobil layanan di wilayah utara, wilayah selatan. Nanti kami akan berkoordinasi nanti dengan Bangka ASN. Jadi, ada dua mobil layanan nanti. Satu mobil layanan milik Bangka ASN, Capang Tanjung. Satu mobil layanan milik Bandar Mampancar dan Depoksi Daerah. Lebih lanjut, Erawan mengharapkan, aparatur sipil negara, TNI, dan Polri bisa menjadi contoh bagi masyarakat melakukan pembayaran PBB-P2 sebelum jatuh tempo. Muhammad Aditya, TV Tabalong, melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.